Dan untuk mengetahui kondisi terakhir di kantor urusan agama Sidarija, Cilacap, Cia Tengah, di ujung telpon kami sudah terhubung dengan kontributor MNC Media, Heri Susanto. Selamat sore, Heri. Selamat sore, Heri. Ya, hingga sore ini apakah olah TFKP masih berlangsung di lokasi ledakan? Ya, pada hari ini sekitar pukul 3 pagi terjadi ledakan di depan kantor urusan agama Kecamatan Sidarija. Ledakan tersebut sempat membuat warga sakit karena cukup keras terdengar dan merusak bangunan kantor urusan agama. Sehingga saat ini polisi dari Latfor Kota Jawa Tengah masih melakukan olah TFKP di lokasi kejadian. Benarkah sumber ledakan berasal dari tabung gas kilogram atau ada asal ledakan lain? Berdasarkan keterangan dari Wakab Polres Jawa Tengah yang sempat kita wawancara tadi siang bahwa saat pemeriksaan pertama ada sertian besi yang dibuka dari tabung gas yang meledak. Namun hingga saat ini untuk mengetahui pasti apakah ledakan itu berasal dari bom rapitan ataukah dari tabung gas ya kepolisian masih menunggu hasil dari tim lapor dalam melakukan olah TFKP yang dibuka saat ini masih berusaha langsung. Ya, terkait dengan lokasi ledakan sendiri di kantor KUA. Apakah memang benda yang diduga tabung gas ataupun bom ini meledak di bagian mananya nih? Apakah memang di bagian dapur atau di bagian ruangan lain? Ya, ledakan sendiri sumbernya beragal dari depan kantor KUA pertama dan di Gareja. Kantor KUA sendiri beragal, tepat beragal di belakang terminal bus di Gareja. Dan hingga saat ini tim lapor Polres Jawa Tengah masih melakukan olah TFKP baik di tempat lokasi dibedan maupun di sekitar lokasi dibedan. Karena sepian-sepian berupa besi yang ditukar dari tabung gas LPG juga ditemukan di sekitar terminal bus di Gareja. Kayakannya dengan penyebab ledakan, apakah aparat kepolisian juga sudah menyelidiki? Ada tidaknya unsur kesengajaan dari sumber ledakan tersebut? Ya, untuk mengetahui apakah asal-muasal yang sebenarnya dari ledakan ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari olah TFKP yang dilakukan oleh labor Koja Semarang. Hingga Jawa Tengah ini masih terus berlangsung. Tapi apakah memang ada dugaan atau kecurigaan terkait dengan sumber ledakan ini disengaja atau tidaknya dari pernyataan pihak kepolisian yang ada di sana? Hingga saat ini, ya kepolisian baik dari Polres Diracap maupun dari Polres Diracap maupun dari Polres Diracap yang belum merilis secara resmi. Baik motif, sumber ledakan maupun dari bahan yang digunakan ini apakah berasal dari agi teror ataukah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum. Baik, sementara itu bagaimana kondisi dari olah TFKP sendiri? Lokasi kejadian, kemudian di sekitarnya bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Penjagaan di sekitar lokasi kejadian saat ini cukup betat. Tidak hanya dari Porres Diracap namun dari Rimop juga kecengajaan langkat tidak terbiaga di sekitar lokasi kejadian. Sehingga saat ini, ya kepala kepolisian masih terus melakukan penunjukan terkait melakukan penunjukan di tempat kejadian secara. Baik meneliti sertian-sertian yang terlempar dari lokasi kejadian maupun dari puing-puing bangunan yang sempat mengalami kerusakan di kantor Taua ini. Baik, terima kasih Eri Susanto laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Kita nantikan apa rilis pasti dari polisi, utamanya terkait dengan penyebab ledakan dan apakah ada tidaknya unsur kesengajaan dalam ledakan tersebut.